Tidak ada itu orang salah terbentur kemudian di COVID-19, tetapi memang prosedur masuk rumah sakit itu harus diantigen. Harus diantigen itu biar penanganan jelas apakah akan ditanggap di UGD umum atau di COVID-19. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pemirsa. Menyikapi pemberitaan terkait seorang warga buyung-buyung yang mengalami musibah jatuh, kemudian kepalanya dahinya ya robek sekitar 10 cm, yang kemudian oleh pihak puskesmas tubaan dinyatakan reaktif tes antigennya dan kemudian dirujuk ke rumah sakit umum Abdul Rulupai yang kemudian dinyatakan ditakuan penanganan secara COVID-19. Kami sebenarnya sudah berupaya untuk mengkonfirmasi soal ini ke pihak puskesmas tubaan tadi pagi. Hanya saja, sore harinya kemudian pihak puskesmas tubaan menyatakan bahwa untuk wawancara terkait hak jawab mereka itu menjadi kewenangan dari Kepala Dinas Kesehatan Pak Iswah Yudi. Dalam rangka memberikan hak jawab yang merupakan kewajiban kami selaku media, maka mau-mau tidak mau Pak Iswah Yudi harus kita hubungi lewat telepon mengingat saat ini kondisi sudah malam hari pemirsa. Dan ini di posisinya lewat. Untuk itu kita hubungi dulu Pak Iswah Yudi. Assalamualaikum Pak Iswah Yudi. Waalaikumsalam. Oke langsung aja PS-nya kita ya. Kami kan sudah konfirmasi ke pihak puskesmas tubaan tuh Pak Is. Terkait pasien yang kepalanya terbetul, robek sekitar 10 cm, tapi kemudian oleh puskesmas tubaan sudah ditangani dengan dijahit gitu ya. Tapi pas saat malamnya dinyatakan positif COVID gitu. Nah kemudian ini kan menjadi ramai di Facebook karena diposting oleh pihak keluarganya. Yang pada prinsipnya mereka sih bingung kenapa orang yang kepalanya terbetul justru di-COVID-kan oleh pihak puskesmas. Pak Is menjelaskan ini kepada masyarakat biar tidak timbul salah persepsi. Gimana Pak Is? Begini Pak, enggak ada itu orang salah terbentur kemudian di-COVID-kan. Tetapi memang prosedur masuk rumah sakit itu harus di-antigen. Oke oke. Harus di-antigen itu biar penanganan jelas apakah akan ditangani di-UG 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 di-UG. Kemudian dari hasil tes itu, maka sebelum mau dirujuk rumah sakit tes hasilnya reaktif. Reaktif loh Pak ya. Iya, iya, iya. Nah, di dalam kondisi reaktif itu, makanya belum dirilis itu dinyatakan positif. Tapi dimasukkan di rumah sakit dalam kondisinya reaktif, maka di tempat di-UG 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 di-UG. Oke. Kalau tidak memungkinkan, baik bisa bicara atau tidak, maka di-PCR. Hmm, oke. Sama seperti pasien tadi, itu kita PCR Pak. Sudah di-PCR juga Pak? Sudah di-PCR, hasilnya keluar tadi, hasilnya positif. Oh, positif. Setelah hasilnya positif itu, baru kami boleh merilis itu sebagai positif. Oke, artinya yang ditanyakan kepastian ke ruang KPSN, kenapa di-PCR belum merilis ruang KPSN ini sebagai yang positif ini belum terjawab, terjawab dong, sudah keluar tadi. Nah, iya. Tapi tidak serta-merta merilis seperti itu. Oke. Oke. Sebuah data di lab, termasuk puskesmas, itu masuk di dalam sistem yang santau sampai pusat. Kemudian kami dari hasil itu harus menelpon satu persatu orang itu, kondisinya seperti apa, dan sebagainya, sehingga ada yang langsung dikatakan positif, karena memang gejalanya memungkinkan. Dan juga yang harus dinaikkan ke tes, apa, tes PCR. Itu ya. Jadi intinya, pasien buyung-buyung ini memang positif ya, meskipun memang tadinya masuk puskesmas, keluhannya adalah karena dahi robek ya, 10 cm. Nah, begini. Karena pada waktu sebelum robek, sebelum jatuh kan dia tidak diperiksa apa. Ya kan? Nah, bukan adi robek langsung, apakah dia tahu, apakah dia jatuhnya itu? Bisa saja. Jatuhnya karena memang dia tidak stabil kondisinya, karena dia pusing atau sebagainya apa, jatuh. Padahal ditulis dia sudah memang puja gejala, tapi tidak diperhatikan. Nah, hasil tracing hari ini, ternyata memang ada beberapa yang reaktif juga, termasuk, tidak salah, istri beliau rasanya juga. Reaktif. Hasil tracking hari ini? Ya, walaupun beberapa negatif, memang. Tapi ada juga yang positif. Hasil tracing dari puskesmas. Tadi kan puskesmas memang lagi melakukan tracking nih, ke buyung-buyung ya. Menginformasikan ke kami tadi pagi. Nah, pihak keluarganya juga, dalam wawancara kami tadi malam, pada saat, dari pihak keluarganya maupun yang ngantarkan itu, itu kan memang dilakukan tes antigen ya. Dan hasilnya ternyata non-reaktif. Tetapi kemudian mereka jadi bingung, kenapa kemudian mereka yang dinyatakan non-reaktif itu, dan yang dinyatakan reaktif hanya si pasien tersebut, tapi kenapa kemudian justru dua rumah mereka yang kemudian diisolasi, ini kemudian jadi pertanyaan mereka juga. Sebetulnya, diisolasi itu kan kepentingannya buat siapa, Pak? Buat jendat kesehatan? Enggak. Buat dia dan keluarganya, Pak. Sebetulnya. Yang sekarang kita hadapi, ini tidak main-main, Pak. Berarti ya, kalau misalnya tadi katakanlah, Bapak tadi dikatakan positif, kemudian kita nyatakan, apa keuntungannya atau nilai tambahnya ataupun apa yang kita lakukan yang bukan. Yang pertama, si Bapak tadi, karena sudah tahu posisinya dapat ditangani dengan cepat. Oh, dia masuk ke COVID-19, berarti tanganinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Keluarganya yang tahu, oh Bapak saya positif, berarti saya harus jaga-jaga nih. Saya harus pakai masker. Insya Allah, teman yang lahir tidak akan terkena, Pak. Oke. Tetapi pada waktu, si orang itu, Pak, nih, ah, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kok. Menggampang-gampangkan lah ya. Tinggal tunggu waktu saja. Maka semua keluarga itu bisa positif. Oke. Nah, begitu. Oke, terus? Terkait pasien per hari ini gimana, Pak? Sebab tadi malam informasi dari keluarganya, enggak sadarkan diri. Benar, Pak. Sampai hari ini tadi, saya cek juga belum ada cek lain. Tapi pagi tadi, misalnya, masih dalam kondisi tidak sadarkan diri, Pak. Oke. Seperti itu. Tapi sore ini saya belum dapat. Informasi terkini, ya. Tapi intinya, pasien memang positif dinyatakan COVID, Pak, ya? Iya, positif dinyatakan COVID karena hasil dari PCR, Pak. Kan dari hasil, bukan kita meraba-raba atau apa ya, gitu. Oke. Terus terkait keluhan awalnya, dahi yang 10 cm terantuk, robek itu. Apakah sudah ditangani, Pak? Lo pasti, Pak, kalau sudah sampai di rumah sakit kan pasti semua ditangani, bukan hanya COVID-nya. Siap kalau begitu. Ada yang mau disampaikan, Pak, kepada masyarakat banyak terkait hal ini? Nah, saya sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, COVID itu bukan aib. Oke. Semua orang bisa kena COVID. Tidak perlu takut dinyatakan COVID. Justru dengan lebih awal tahu, maka melindungi keluarga kita yang lain untuk tidak tertular. Atau kita tidak meluarkan kepada orang lain. Oke, oke. Ya, kemudian kita bisa minta bantuan dengan cepat, tapi makin kita menganggap remeh, maka risiko di belakang kita tidak tahu. Oke. Ya, kedua, saya amati pada periode saat ini, COVID yang sekarang ini gampang sekali menular. Terbukti bahwa banyak terjadi klaster rumah tangga. Oke. Sama, kanu. Kemudian yang kedua. Masalah yang kedua ini, Pak Is, melihat apa ini terindikasi virus delta, Pak? Saya tidak bisa kasih tahu. Tidak tahu, delta delta belum ada informasinya. Oke. Pasti, hanya ciri-ciri tidak seperti itu ciri-ciri tidak. Pak Is, masih ingat tidak? Saya pernah WAF, Pak Is, menanyakan saat ibu saya meninggal, karena hanya dalam empat hari, apakah kemungkinan virus corona dipermutasi, saya bilang, Pak Is, masih ingat? Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masyarakat harus... Ya, kedua ya, ini dalam waktu, kadang-kadang, dalam waktu pendek, dia tiba-tiba memburuk dengan cepat. Raporan dari dokter yang merawat. Tiba-tiba drop. Yang lainnya bagus-bagusnya, tiba-tiba drop ke 70, 60, dan sebagainya. Jadi tidak terlihat. Kasus kita kematian tingkat, tajam sekali sekali. Oke. Jadi untuk itu, saya sebagai peradunan sehatan, mengingatkan masyarakat. Jagalah diri masing-masing dan keluarga. Dan dinas kesehatan tidak ada berkepentingan atau tidak ada untungnya apabila kita meng-covidkan orang. Karena memang tidak ada, itu sejak anunya, itu gitu kan ya. Kita meng-covid corona, tidak ada gunanya. Oke. Yang menentukan covid positif itu adalah dinas kesehatan lewat jaring-jaring kita yang merawat rumah sakit. Ya kan? Jadi bukan rumah sakit seenaknya. Oh ini covid, nggak bisa. Jadi begini guys, suka tidak suka, kenapa masyarakat berpikir seperti itu bahwa terkadang tenaga kesehatan gitu ya, meng-covidkan orang, itu wajar sih kalau masyarakat berpikir seperti itu. Sebab di beberapa daerah lain terjadi seperti itu. Dan bahkan Pak Muldoko sendiri sebagai kepala kepresiden dan juga menyatakan bahwa ada hal seperti itu. Bahkan di tayangan TV One sudah belak-belakan soal beginian juga gitu. Jadi wajar kalau masyarakat parno gitu. Mungkin ya namanya orang jahat itu masih selalu ada ya. Saya juga tidak pilih padang dulu. Anak buah saya yang di tali saya, saya masukkan semua kalau mau positif. Tapi itu juga instansi saya, sebetul nggak? Ketinggalan saya sudah nggak usah tutup-tutup gitu. Tujuannya untuk biar masyarakat tahu. Dan juga untuk menghindar, Pak. Untuk menghindar. Nah, itu padunya, Pak. Iya sih. Intinya sih ini tanggung jawab kita sama-sama, Pak Is, ya. Bagaimana untuk melawan covid ini? Betul, Pak. Betul. Bagi masyarakat, bagaimana melindungi keluarganya aja. Cuma ada dua, Pak. Nggak usah banyak-banyak. Selalu pakai masker. Kalau berhubungan dengan orang lain, jauhi kerumunan. Itu aja. Siap, siap, siap. Kalau mau sosok Anda pakai masker, tinggal tunggu waktu. Saya aja kemana-mana pakai masker, Pak Is. Tiga lapis lagi. Masker medis, masker skubah, masker kain. Pak Salam, sadar. Pertanyaan sehat, kan gitu. Iya. Tanggung jawab kita sebagai keluar-kepala keluarga. Kalau kita kena sebagai kepala rumah tangga yang memang seru pergi keluar, pada saat kita kena, Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kita melihat perkwisinya apa, Pak. Semua bisa kena. Oke, siapa itu? Baiklah. Pak Salam, salah satu lagi, satu. Merabu tuh kayak apa sih? Pak Harus itu letaknya merabu. Betul, betul. Hari ini kepala kamunya meninggal. Kenapa itu bisa sampai hampir satu desa kena 40-an lebih? Itu karena protokol agak remeh, Pak. Ngadakan acara, tak pakai masker. Satu kena, habis. Nah, iya, Pak. Kaitannya dengan itu, bukan masalah merabunya yang saya tanyakan. Ini kan pernyataan pihak keluarga mereka kan yang kemudian jadi bingung. Di buyung-buyuh kan jonanya hijau dan belum ada yang kena kayak gitu ya. Tapi kok tiba-tiba mereka pada saat mereka begini kok di-covid-kan. Pak Es nanggapannya gimana? Informasi dari saya, Puskesmas, nggak tahu letaknya di mana ya, Pak. Ada warung di sekitar situ. Yang bisa dikudungi oleh siapa saja di situ. Orang kan, Pak, otek ini barangnya nggak kelihatan. Oke. Siapkan kita gampang, Pak. Nah, betul. Nah, kita bisa nangu. Nggak bisa minyak kok. Masih bebas nih, orangnya cekat kok. Nggak pernah. Nggak, Pak. Oke, oke. Mesti, Pak. Oke, siap. Nggak mesti ya. Contohnya merabu, juga jauh hijau juga, Pak. Jadi empat puluhan orang tadi. Mungkin orang nggak masuk akal, Pak. Kalau merabu itu kena gitu. Orang di hutan di sana jauh. Oke. Pak Is, mumpung lewat telpon ini, ini saya, terkait merabu, ada dapat screenshot-an yang tersebar di salah satu grup WA lah ya. Bahwa, kepala kampung itu sebelum meninggalnya, sempat nge-chat ke keluarganya ya. Yang inti chatnya itu ada tiga. Terkait, pertama terkait pelayanan, berharap kepada masyarakatnya jangan berobat rumah sakit, bahasanya gitu. Karena apa? Karena H plus satu, pelayanan masih bagus, tapi setelah itu pelayanan jelek sekali gitu ya. Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam, listrik dimatikan. Setelah aktif, justru tidak ada pelayanan. Dan ini, dalam tanda kutip, mengerikan Pak Is. Pak Is bisa menanggapin itu atau gimana? Saya belum tahu Pak Anunnya, Pak. Kondisi seperti rumah sakit. Rasanya kalau listrik dimatikan, maksud dimatikan ini seperti apa, saya tidak persis tahu ya. Kemarin juga, soal listrik, Bupati sudah telpengat, PLN sih juga, bahwa, jaringan listrik di rumah sakit itu, harus bisa dijaga. Karena kalau jaringan listrik mati, Pak, maka 10 detik saja mati, penggantian ke diesel, itu sudah pengaruhnya sangat besar di dalam mesin oksigen. Oh, betul. Nah, tapi, apa, tulisan itu ada baiknya, Pak. Kita mengetahui. Makanya jangan sakit. Ya, oke. Iya, kan? Bukan terbalik. Kalau sakit, jangan ke rumah sakit. Bukan begitu. Anda jangan sakit. Patulai protokol sakit sampai, sehingga Anda tidak perlu masuk rumah sakit. Oke. Baik, Pak Is. Paham saya. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan kepada masakan? Itu aja, Pak. Itu aja ya. Makasih banyak, Pak Is. Sekali lagi, kami makasih, Pak Is. Terus jaga kesetan, Pak Is. Jangan putus asa. Oke, Pak. COVID tanggung jawab kita semua. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.